Sejumlah relawan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendeklarasikan diri mendukung Anis Rashid Baswedang menjadi Presiden 2024 mendatang. Deklarasi ditandai dengan ikrar bersama dan pengukuhan relawan oleh pengurus pusat terlebih Garut merupakan yang pertama melaksanakan deklarasi mendukung Anis. Bertempat di Gedung Islamic Center Garut, sejumlah relawan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, pengurus organisasi, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, mendeklarasikan dukungan untuk Anis Rashid Baswedang menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan menilai, Anis merupakan sosok yang mempunyai kapasitas mumpuni, cerdas, santun, juga berwibawa, dan memiliki intelektual serta karakter ideal dalam memimpin bangsa Indonesia, sehingga diharapkan membawa Indonesia menjadi hebat, maju, dan sejahtera. Deklarasi ditandai dengan pengukuhan relawan Anis tingkat Kabupaten Garut, yang selanjutnya akan dibentuk relawan tingkat kejamatan dan desa. Koordinator relawan Anis Pusat, Laode Basir, mengatakan, Garut merupakan daerah pertama yang membentuk relawan Anis. Dia sengaja mendeklarasikan Anis jadi Presiden lebih awal untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Anis di masyarakat. Pertimbangannya adalah kami dalam jaringan kami ini kan Presidium di Jakarta, kemudian pengurus di Jakarta, rata-rata punya jaringan sampai ke seluruh Indonesia, ke daerah-daerah. Kemudian di antara pertemanan saya, misalkan juga dengan teman abang lah contohnya ini ya, itu kan perlu dikonsolidasikan. Siapa yang jadi ketua, siapa yang Presidium, siapa yang jadi kepala bidang, apa semua. Nah Garut paling cepat dalam proses rekonsiliasi. Karena di proses kami sebelum kita memutuskan menurunkan SK itu ada prosedurnya. Misalkan nama-nama teman, apa semua itu, jaringan itu kita validasi profilnya. Laode menargetkan tiga provinsi terbesar di Indonesia termasuk Jawa Barat menjadi lumbung suara utama Anis untuk memuluskan jalan menduduki kursi Presiden Indonesia. Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV, melaporkan.